Al-Fatihah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ada solat sunat yang memang dianjurkan berjamaah Seperti itu solat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, solat istisqa Solat kushuf Itu dianjurkan kita untuk berjamaah Maka Begitu sebaliknya Semua solat sunat yang dianjurkan berjamaah Kalau kita melakukan Tanpa jamaah pun juga sah Anda ketinggalan solat hari raya di masjid Anda di rumah sendirian Anda boleh melakukan solat dua rokaat di rumah Tanpa khutbah Mendapatkan bahala solat hari raya Baik Selain daripada solat-solat tersebut Seperti solat tahajud, duha Apakah boleh solat itu dilakukan dengan berjamaah? Baik Jawabnya adalah boleh Tapi bukan dianjurkan dengan catatan Karena banyak kisah dari bagi dan nabi Sering nabi melakukan solat malam Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengikuti di sampingnya Sampai pernah Sayyidina Anas bin Malik Itu karena tidak mengerti Solat jamaah dengan nabi Jamaah solat malam bukan solat isya Di kirinya Lalu ditarik oleh nabi Dipindah ke kanannya Dan nabi tidak mengatakan Kamu jangan mengikuti ya Saya melakukan solat sunnah Nabi tidak melarang itu semuanya Baik Jadi melakukan solat tahajud berjamaah Solat duha berjamaah Atau solat sunnah berjamaah Solat sunnah yang memang tidak dianjurkan berjamaah Kalau kita melakukan solat berjamaah Hukumnya adalah sah Akan tapi tidak mendapatkan keutamaan berjamaah menjadi 27 Hukumnya sah Dengan catatan Yang pertama adalah Tidak boleh menjadi syiar seperti itu Hanya saat-saat-saat saja Karena nabi kebanyakan solatnya adalah sendiri Dan nabi tidak pernah mengajak Sayyidina Anas Untuk menemani solat berjamaah tahajud Tapi di saat melihat Sayyidina Anas mengikuti nabi Nabi tidak melarangnya Maka para ulama mengatakan Setelah itu disimpulkan Boleh solat tahajud berjamaah Dhuha berjamaah Untuk belajar Untuk mengajari anak-anak Disimpulkan disitu Jadi untuk mengajari Kalau mengajari Kalau sudah bisa ya dilepas Kan begitu Tidak terus menerus Berarti kalau terus-terus tidak belajar Jadi boleh kita mengajari anak kita Tahajud malam berjamaah Sebab kalau tidak nanti Belum apa-apa sudah tidur lagi Bisa kita mengajari Jadi bukan sebuah bid'ah Dan ini adalah riwayat dari nabi Banyak sekali Nabi Tiba-tiba diikuti sahabat nabi Yang pernah mengikuti Sayyidina Rasulullah Solat berjamaah dalam solat sunnah Di dalam solat-solat yang tidak dianjurkan berjamaah Sayyidina Anas bin Malik Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Banyak sekali Termasuk Umusuleim Banyak Jadi ada beberapa orang Yang di saat nabi solat Lalu diikuti berjamaah di belakangnya Padahal solat sunnah ini Bukan solat sunnah yang dianjurkan berjamaah Boleh Tapi untuk mengajari anak-anak kita Untuk belajar anak-anak kita Satu Yang kedua Tidak boleh menjadi rutinan terus Lalu tidak bisa dihentikannya Tidak boleh Itu menjadi tidak dibenarkan Hanya sesaat-sat untuk mengajari saja Itu boleh Dan ada riwayat-riwayat dari nabi Yang demikian itu Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton!